Pemirsa ratusan warga mengantri bantuan sosial beras di kantor dina sosial kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, sayangnya dalam antrian pembagian bansos ini, warga mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak. Inilah antrian panjang warga saat menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan sosial beras di halaman kantor dina sosial kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu siang. Ratusan warga sebagai keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan bantuan 30 kg beras dari pemerintah. Ratusan warga ini merupakan keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan bantuan 30 kg beras dari pemerintah. Sayangnya meski rata-rata warga memakai masker, namun jaga jarak masih saja diabaikan. Polisi kemudian mencoba mengurai dan mengatur jarak antar warga. Sementara penyelenggara mengaku penumpukan terjadi karena beras yang dikirim dari bulog terlambat. Ini jadwalnya memang jam 12 siang tadi, harusnya jadwalnya pindah ke keluaran yang satunya. Sehingga total hari ini kita akan bagi 900 orang. Nah, cuma tadi ada kendala teknis yaitu beras datang dari bulog itu agak terlambat. Sehingga penumpukan ini masih terjadi baru. Kedepannya penyelenggara akan mengevaluasi pembagian beras agar tidak terjadi kerumunan warga demi menghindari penularan COVID-19. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, AD Sata, INews melaporkan.